Terima kasih. Bahkan setelah itu Risma juga dijuluki berbagai komentar ya dari netizen. Ini cukup narasumber aja lah yang komentarin. Jangan kita nanti kita takutnya diincir Bu Risma juga ya. Karena ada macam-macam kasus ya. Langsung aja kita perkenalkan kalau gitu sejumlah narasumber kita tentunya. Yang pertama ada Bang Faldo Maldini. Ini staff khusus Mens SESEC. Selamat malam Bang Faldo. Selamat malam. Assalamualaikum Wr. Wb. Bajunya putih-putih sekarang nih. Iya. Biar rajin dicuci. Bukan SOP ya? Bukan SOP. Ya rapilah ya. Oke siap. Yang kedua ada Prof. Henry Subiakta, Guru Besar Komunikasi UNR. Selamat malam. Selamat malam Mbak Maria. Mas Andro. Sehat. Kemudian kami juga mengundang Ustadz Hilmi Firdaus, pencerama. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Henry Satrio, pengamat komunikasi politik. Kami juga menghadirkan. Selamat malam Bang Henry Satrio. Selamat malam Bang Andro. Selamat malam. Sehat ya Bang Henry. Kami juga menghadirkan ada Bapak Yusuf Kala, Wakil Presiden Rp. Indonesia periode 2004-2009, 2014-2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam. Pak Yusuf Kala. Pak JK. Selamat malam. Nanti kita akan bergabung dengan Pak JK. Tapi sebelumnya kita ingin minta tanggapannya kepada Bang Henry Satrio. Tadi kami sudah tampilkan cuplikan-cuplikan sejumlah pejabat negeri ini. Ada Mensos, ada juga Jenderal Dudung, hingga Komisaris Utama PT Pertamina Ahok yang menjadi sorotan. Gayanya beda-beda Bang. Kalau Bang Henry menilainya bagaimana ini? Yang pertama kita tidak bisa samaratakan antara Pak Dudung, Pak Ahok dengan Bu Risma. Karena gayanya beda-beda. Tapi ada kesamaan. Kesamaannya ini apa yang disampaikan itu terlihat tidak genuine ya. Demi konten kalau bahasa netizen, tapi kalau menurut saya demi panggung aja. Yang mana? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya sama. Nah tapi gayanya yang saya katakan tidak bisa disamakan. Misalnya kalau aksi Bu Risma yang spontan tadi, ada dua acartan minimal yang saya dapatkan. Yang pertama mungkin Ibu Risma lupa dengan teknologi yang namanya pacul atau skop gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin memang arahan Pak Jokowi. Bahwa Ibu Risma sebagai Menteri Sosial memang harus menangani masyarakat. Bukan memaculi atau menyekopi. Makanya dia pakai tangan gitu ya. Nah kemudian, tapi berkali-kali Ibu Risma kan membuat kita geleng-geleng kepala gitu. Apa yang ini ditampilkan oleh seorang Risma setelah sebelumnya ada kes disabilitas itu. Jadi menurut saya ada tuntutan panggungnya dia untuk memang berlaku seperti itu. Dan memang gayanya seperti itu. Tapi apakah tidak bisa ini memang aksi spontanitas saja? Kalau kita lihat Bu Risma kan juga orangnya apa adanya. Melakukan hal-hal dengan spontan begitu Bang. Iya, tapi kan dia sekarang sudah jadi pemimpin. Ya jangan gitu-gitu amat gitu. Kalau misalnya ya, ini mohon maaf ya bukan saya ngajarin Bu Risma. Tapi kalau misalnya dia panggil staffnya boleh saya pinjam pacul atau skop gitu. Terus kemudian dia contohkan kan gak bisa. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Walaupun Andro, Mbak Maria, saya menilainya memang Ibu Risma ini begini ini gitu. Memang ceplas-ceplos dan gaya spontanitasnya ini kadang dianggap berlebihan. Di disertasi saya juga mengulas tentang komunikasi Bu Risma gitu. Dan memang ada beberapa hal gaya kemimpinan transformasional yang dia sampaikan atau dia pertontonkan. Tapi juga memang terkadang menurut saya tidak wajar dan tidak tepat juga. Ini otentik atau by setting, Bang Henry? Yang tahu otentik atau by setting itu hanya Ibu Risma. Yang jelas kalau kita lihat dari layar kaca, gaya misalnya tiba-tiba memeluk kaki waktu zaman COVID waktu itu, terus kemudian disabilitas kemarin. Itu sih otentik tapi mungkin beliau tidak memahami sepenuhnya gitu. Kalau kes disabilitas kemarin saya yakin spontan, maksudnya baik, tapi mungkin enggak pada tempatnya. Kalau yang aksi mindain batu sama pasir itu, spontan tapi saya enggak ngerti maksudnya apa. Seperti itu. Nah kalau kemudian Pak Ahok memang ya begitu modelannya dari dulu gitu. Dia kalau enggak ceplas-ceplos kan bukan Pak Ahok ya. Otentik jadi kalau ini? Kalau dia otentik udah bawaan lahir kelihatannya. Emang begitu gitu. Dan enggak bisa juga kita kasih tahu saya yakin tuh. Kalau dikasih tahu mungkin dia akan balik lagi seperti itu gitu. Nah kalau Pak Dudung, saya mohon maaf juga saya kenal Pak Dudung sejak zaman dia menurunkan Baliho FPI aja gitu. Sebelumnya saya belum pernah dengar. Tapi yang kemarin pada saat dia di acara Mas Deddy itu, saya tidak, saya menilai mungkin ya, mungkin dari gaya bahasanya ada ketidakotentikan di situ gitu. Jadi maksud saya dia berusaha untuk menampilkan kalau bahasa Prof. Henry sangat toleran gitu. Padahal menurut saya bahasa toleran juga enggak begitu. Kalau Anda muslim ya silahkan aja berdoa ala muslim gitu. Tidak perlu kemudian mengada-ngada mengatakan bahwa Tuhan kita bukan orang Arab. Ya Tuhan bukan orang lah. Ya itu kan jadi salah gitu. Jadi apa yang dibenak tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat sehingga menuai kecaman? Iya karena menurut saya dia terlalu memikirkan dramaturgi dari apa yang dia sampaikan gitu. Jadi ya begini gini, kalau berdoa pakai bahasa Arab bukan berarti enggak toleran lah. Mungkin maksudnya dia ingin mengindonesiakan semua tapi enggak juga gitu kok. Saya juga ngaji juga gitu dan diajarkannya ya memang ya robanati nafidun yang hasanah gitu. Dari dulu juga begitu enggak perlu diindonesiakan gitu. Jadi maksudnya mungkin ada hal yang baik lah disampaikan. Tapi menurut saya dramaturgi, dramaturgi atau drama-drama para pejabat ini yang akhirnya membuat tidak asli dan kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat. Ibu Risma begitu, ada hal baik? Ada juga gitu. Mungkin beliau ingin memperbaiki miss-nya pada saat disabilitas nasional dengan melakukan hal itu. Itu bagus enggak? Ya secara teori bagus tapi akan lebih baik lagi kalau dia juga mengajarkan hal yang lebih efektif juga kepada bawahannya. Saya enggak tahu ceritanya kenapa itu gundukan pasir dan batu ada di tengah jalan seperti itu ya. Kan enggak pernah ada dijelaskan. Dramaturginya apakah berbuah dengan tindak lanjut dari jajarannya atau tidak sesaat lagi Bang Henry? Kita harus jadi luahnya di catatan demokrasi pemirsa. Oke kita lanjutkan pemirsa tadi Mas Henry Satrio ini komentarnya singkat padat menohok. Apakah ini kemudian drama-drama ini akan berlanjut hanya untuk tadi yang disampaikan? Hanya untuk konten, hanya untuk kontestasi panggung saja sebenarnya? Iya kalau Pak Dudung mungkin kemarin akan jadi pelajaran beliau lah bahwa begitu jadi pejabat walaupun kasat kan terus kemudian pasti rakyat akan membandingkan antara kasat yang sekarang dengan kasat-kasat sebelumnya. Saya yakin dia orangnya baik gitu cuma mungkin kemarin agak kepleset sedikit aja. Nah kalau dramaturginya gini, ini beda ya kalau Pak Dudung kan memang di acara Mas Deddy. Kemudian kalau Pak Ahok juga di acara gitu ya. Kalau Ibu Risma ini kan beberapa hal yang viral itu karena ada satu teknologi lagi itu ada kamera terus yang ngikutin tuh. Saya gak tahu apakah memang sengaja kamera itu terus menerus. Yang paling baru kan saya dapat di kelompok grup percakapan itu kan ada yang menahan angin itu. Ibu Risma maksudnya baik itu berdoa gitu ada angin kenceng cuma dia. Terus komentar-komentar netizen gitu ini apakah avatar ang gitu ya pengendali angin gitu. Nah maksud saya it's happen all the time gitu karena selalu ada yang ngerekam gitu. Selalu ada kamera yang mengikuti makanya saya katakan apakah memang disengaja drama-drama seperti ini gitu. Atau kebetulan ada yang shoot aja gitu terus kemudian diviralkan. Atau memang ada yang pura-pura ngesut kemudian pura-pura diviralkan eh viral gitu. Supaya ketahuan ini kerja nyata dari seorang pejabat. Hal yang biasa untuk saat ini. Oh iya bagus tapi kenapa yang lain gak ada gitu. Kenapa harus pas. Makanya kan tadi saya tanyakan kenapa itu ada gundukan di situ gitu. Terus kemudian spontan Ibu Risma turun. Yang lain ada gak gitu. Saya pernah tanya juga di acara di TV One juga pada saat Sintang misalnya. Ibu Risma sudah buat dapur umum atau belum. Tapi kan terus dijawab katanya itu kan harus pemerintah daerah dong yang juga tanggung jawab. Tapi besok katanya Pak Jokowi kesana. Maksud saya kalau memang itu harus di yang seperti Mas Andros sampaikan. Supaya publik tahu bahwa dia bekerja gitu. Di blow up. Kenapa harus yang kontroversial terus gitu. Yang disut gitu ya. Tiba-tiba meluk kaki penyuluh kan gak juga gitu ya. Sebetulnya menurut saya gitu. Dan terus tapi banyak hal yang menarik. Menjadi ciri khas mungkin politisi PDI Perjuangan itu kan mengatur lalu lintas ya. Ibu Risma tuh ada mengatur lalu lintas. Pak Ganjar juga ada mengatur lalu lintas juga itu. Jadi hal-hal yang menarik menurut saya ada kesengajaan untuk disut kemudian memang viral. Menyenangkan memang jadi viral itu popularitasnya meningkat. Tapi hati-hati juga dengan elektabilitasnya. Anda bisa naik tapi juga bisa turun. Oke kalau kita lihat nampaknya kehebohan ini mengenai gaya komunikasi para penjabat negeri ini. Nampaknya baru akhir-akhir ini saja. Kita akan tanya langsung kepada Bapak Yusuf Kala ini. Mantan Wakil Presiden pada masa jabatan 2004-2009 dan juga 2014-2019. Pak Jika kalau pada zaman Anda Pak Jika bagaimana sih sebenarnya gaya komunikasi para penjabat di bawah Anda pada masa itu Pak Jika? Manusia itu bukan robot. Artinya bisa diseragamkan. Manusia punya karakter yang berbeda-beda. Yaitu gaya komunikasinya juga berbeda-beda. Kita lihat contoh saja yang paling tinggi. Presiden. Pungkarno gaya komunikasinya itu berapi-api. Tapi Pak Harto tiba-tiba bro bertenang gitu kan. Pak Habibie apapun acaranya bicara teknologi. Contohnya. Kemudian Pak Gustu dia kita tahulah. Ya segala macam umur-umur yang mencakup atau gara-gara menohong juga. SBA kelihatannya sangat akademis. Kalau Pak Jokowi tak tahu semua sangat berhatihan. Itu semua benar-benar tidak ada satu pun presiden kita yang mempunyai karakter yang sama. Nah begitu juga para pemimpin. Cuma ada apa yang berbeda dulu dengan sekarang. Sekarang ini dimanapun bisa direkam pembicaraan, berlaku, apalagi tadi Surah Enrol bilang ada yang diatur. Sesaja. Tapi dimanapun komunikasi terjadi, hati-hati untuk pemimpin. Di mana dia ke presiden? Di pulau seribu. Bukan di Jakarta, bukan di kota ke Jakarta. Di pulau seribu ke presidennya kan. Jadi jauh begitu. Dan semuanya yang dia-diai bawa. Jadi yang harus diketahui oleh kita ini, para pejabat, para pemimpin. Bahwa apa yang kita lakukan itu terekam oleh siapa saja. Dan dulu hanya ada wartawan terpaca, sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Bisa punya handphone, video langsung kena, semuanya kena. Saya kira itu yang terjadi, yang harus lebih hati-hati. Pada zaman dulu juga banyak perbedaan-perbedaan masing-masing. Tapi IT atau mass media tidak seperti sekarang ini yang berbeda-bedanya. Jadi itulah yang kita pesankan agar para pemimpin itu dalam berbicara tentu berpikir dulu baru berbicara. Kadang-kadang banyak pemimpin berbicara dulu baru berpikir. Bahwa udah keliru ternyata. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Bahwa Anda berpikirlah, ada framenya di otak bahwa itu tujuannya apa. Apalagi kalau berbicara agama, itu sangat peka dalam kejajannya. Kalau itu salah, itu sangat peka sekali. Kalau berbicara agama. Jadi kita berbicara agama, jadi kita berbicara agama seperti itulah. Pak JK, kalau dalam kasus kita sebut saja Jenderal Dudung, kemudian Menteri Risma, antara aksi dan narasinya kemudian menuai berbagai respon. Ada yang negatif lebih banyak mungkin daripada yang positif, Pak JK. Bagaimana itu Pak untuk menanggulannya? Karena kan ini juga citra jajaran di bawah Pak Jokowi juga terkena imbasnya. Itu harus saya katakan agar pemimpin itu hati-hati. Karena semua tertang. Walaupun tidak ada wartawan, tapi ada orang bawa handphone-nya langsung di video, langsung menjadi, apalagi kok di acara resmi. Jadi bahwa harus memahami dirinya bahwa dia pemimpin. Pemimpin itu kan diikuti. Bisa juga dimarahin. Jadi kita memang hati-hati kalau seperti itu. Jadi berpikir itu baru berbicara. Kedua, sadar betul bahwa apa yang dilakukan itu bisa diketahui orang banyak. Bisa tiba-tiba viral. Bisa tiba-tiba menjadi negatif. Jadi seperti itu. Jadi pemimpin itu begitulah. Diikuti tapi bisa juga dikritik. Bisa-bisa. Tapi Pak JK kalau misalnya melihat aksi-aksi contohnya saja tadi ada General Dudung, kemudian Ibu Risma, kemudian Pak Ahok, dan juga beberapa pejabat lainnya. Gaya komunikasi semacam ini yang kemudian ada kamera di mana-mana, viral, dikomentari. Apakah sebenarnya mungkin saja cocok diterapkan di zaman now ini Pak, di zaman sekarang ini. Dengan netizen kita yang begitu aktif di media sosial, menuntut kerja nyata juga daripada pejabat ya. Ya inilah kenyataan yang ada. Inilah teknologi yang bertumbang, luar biasa. Ini suatu keadaan yang memang harus difahami. Bahwa bisik-bisik pun bisa menjadi bahagian diketahui orang. Jadi tidak ada. Dan juga agak sulit mengatakan, oh ini off the record. Karena yang ngomong itu orang biasa saja. Coba semua yang peristiwa-peristiwa itu kan peristiwa-peristiwa yang direkamin oleh citizen. Jadi seharusnya bagaimana ini Pak JK? Di satu sisi mereka ingin menunjukkan kerja nyatanya, tapi di sisi lain ketika mereka salah atau sleeve of tongue dalam menyebutkan atau bernarasi mereka malah dibully netizen. Ya itu andalah yang mengatasi bagaimana caranya di media itu. Karena ini kan pekerjaan media. Ini di zaman dulu 10-20 tahun lalu tidak seperti ini. Karena media masih terbatas. Beda hasilnya. Ya waktunya berbeda situasinya. Maka terjadilah. Sepertinya itu terjadi di mana-mana. Pemimpin lagi bicara, lagi tidur, langsung diperrekam, langsung menjadi viral di dunia ini. Contoh begitu. Biden ketiduran sedikit saja. Dunia tak boleh ketiduran. Itu menjadi kebahagiaan daripada pengetahuan pemimpin. Harus mengerti bahwa apa perlakunya itu bisa direkam ataupun menjadi viral dalam setiap saat. Oke, mungkin baiknya bagaimana Pak JK untuk kemudian para pejabat saat ini bisa menunjukkan kerja nyatanya, kemudian juga bisa secara transparan menunjukkan torehan-torehan kinerjanya kepada masyarakat tapi tetap pada porsinya begitu. Tidak mengundang kontroversi seperti saat ini. yang ini karakter kadang-kadang ini rasa kata-kata ini bukan robot. Kita bukan robot. Karakter itu berbeda-beda. Anda bisa robakan karakternya budisma. Siapa yang bisa? Itu nih budisma contohnya. Anda bisa merobak karakternya? Tidak bisa. Jadi komisaris pun ngomongnya sama waktu di gubernur. Tidak bisa ternyata. Ya, itu yang kita semuanya yang punya pengetahuan memberikan pengetahuan bahwa berpikir dulu walau bicara. Tapi karakter itu susah. Berlekat kepada dirinya. Jadi mau pikir apa? Maksudnya akan begitu dia. Baik. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kala sudah bergabung di Catan Demokrasi malam hari ini. Kami juga ingin minta tanggapan dari Bang Faldo. Faldo Madini dan juga Prof Henry bagaimana melihat. Kalau tadi Bang Henry sampai mengatakan tidak jenuin kalau apa yang dilakukan oleh Ibu Risma. Bang Henry yang mengatakan memang. Tapi guru besar komunikasi ini juga harus menjawab ini nanti. Harus menjawab. Sesat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Mohon maaf saja. Banyak obnum direksi BUMN juga seolah-olah takut padahal juga maling. Memang ada niap. Memang ada menserianya. Itulah tadi ya gaya-gaya komunikasi pejabat zaman now judul kita. Kalau begitu guru besar komunikasi UNR ini Prof Henry harus menjawab. Sebenarnya apa sih Prof yang susah dalam gaya komunikasi di tengah masyarakat saat ini? Ya pertama ini saya buka ya. Biar agak kelihatan. Pertama memang di era sekarang ini adalah era yang belum pernah dirasakan atau terjadi sebelumnya. Yaitu di mana ada 170 juta manusia Indonesia. Di Indonesia saja ya. Kalau di dunia 4,3 miliar. Itu yang aktif di media sosial. Dan mereka bisa menjadi tadi seperti yang sampaikan oleh Pak Jekah. Itu bisa menjadi wartawan, bisa menjadi pengamat, komentator. Termasuk provokator dan sebagainya. Itu ada di mana saja. Sehingga seorang tokoh harus siap untuk dia sekali-sekali dia akan diperhatikan, diviralkan. Nah repotnya yang biasanya diviralkan itu hanya secuil dari sebuah konteks. Potongan-potongan. Tadi kita lihat apa yang dinilai oleh Mas Henry pun potongan sebenarnya. Potongannya Bu Risma sedang mengut batu. Potongannya Ahok sedang marah-marah. Potongan-potongan semua. Tapi konteksnya apa, itu kadang-kadang kita melupakan itu. Nah potongan-potongan yang diberi makna oleh orang itu ya tergantung pemberi makna. Words don't mean but people means. Kata-kata itu tidak punya arti. Yang beri arti adalah orang. Orang yang memviralkan, nambahin teks misalnya begitu. Kita-kita semua. Bahkan action don't mean but people means. Tindakan juga punya makna. Yang memberi makna adalah orang-orang tadi. Nah kalau dia sudah tidak begitu suka memotong, ya sudah. Itu akan menjadi punya makna yang sesuai dengan siapa yang memotong. Dalam kasus Risma, Prof. Henry. Kan ada dua kejadian ketika hadir di hari disabilitas. Itu bukan hanya potongan tapi ada video komplit panjangnya yang dianggap juga keliru oleh. Ya, kalau memang sebagai manusia saya lihat ya Bu Risma. Kebetulan saya orang Surabaya dari Relangga kan. Saya tahu persis bagaimana Bu Risma. Saya kenal dia sebelum jadi wali kota. Memang orangnya memang ekspresif. Sangat ekspresif gitu ya. Sangat ekspresif. Kemudian, tapi dia sebagai orang Surabaya, dia memang bertindak seperti seorang ibu yang kadangkala menghadapi anak-anaknya. Ekspresinya itu seperti seorang ibu. Tapi konteks seperti itu kan hilang. Dalam konteks sekarang sebagai Menteri Sosial itu seringkali hilang konteks itu. Makanya lalu ya dia jadi kontroversi. Bu Risma diam saja itu sudah kontroversi kok. Apalagi bertindak. Nah ini yang kadangkala kita memang harus hati-hati ya. Di era sekarang ini siapapun kalau sudah jadi tokoh, dia akan disorot oleh 170 juta netizen. Dan netizen ini bisa jadi wartawan, bisa jadi apapun. Makanya ya perilaku kita menjadi harus hati-hati. Saya yang bukan tokoh saja, tweet-tweet saya sering juga diberitakan, dipotong, diberi makna sendiri. Tokoh, Prof. Henry Tokoh, Prof. Henry Kanadikan Disyataan Demokrasi. Apalagi kalau seorang Menteri, seorang Presiden gitu ya. Dan ini konsekuensi dari perkembangan teknologi digital. Dan memang ya kita juga senang juga lihat, oh beritanya menarik. Apalagi kemudian setelah diviralkan, di megafon oleh media-media besar seperti TV One. Itu kan menjadi besar karena juga setelah viral dimasuk ke TV-TV konvensional. Nah itulah yang terjadi sekarang. Tapi narasi-narasinya banyak negatifnya. Jadi apa yang sebenarnya perlu diperbaiki oleh para pejabat ini? Atau justru gak usah diperbaiki sebenarnya? Pertama, tahun 2007 ada seorang ilmuwan sosial komunikasi namanya Daniel Salovey. Itu nulis The Future of Reputation. Dia bilang bahwa di era internet bebas, di mana orang aktif di dunia internet, maka reputasi para tokoh itu akan hilang, akan jatuh. Kenapa? Akan diserang dari sisi privacy, diserang dengan rumor, dipotong-potong konten-kontennya. Itu hal yang sudah diprediksi. Nah sekarang justru kita yang masyarakat biasa itu harus bisa melihat bahwa tokoh mana sih sekarang yang utuh reputasinya. Bang Faldo, ini istana tidak memberi masukan kepada tokoh-tokoh yang dihendak kontroversial ini. Mau ustad, mau ulama, mau kiai, mau siapapun, sekarang dirusak reputasinya. Tapi kan reputasi bisa hancur kalau salah ngomong di media digital. Nah makanya harus hati-hati. Tidak ngomong saja bisa dirusak, apalagi ngomong banyak. Itu bisa di-framing, bisa di-pretelin, bisa di-potong teksnya, misalnya lalu kehilangan dengan konteks. Itu yang seringkali terjadi. Bang Faldo. Ya makasih. Pertama kita mau mengucapkan berduka ya untuk saudara-saudari kita di Semeru. Pemerintah memastikan bahwa tim yang akan bekerja adalah tim terbaik yang terlatih untuk menangani bencana ini. Dan kita kalau berbicara gaya komunikasi kan itu sesuatu yang gampang dilihat oleh publik. Apalagi kalau kita mau berbicara soal transparan lah. Transparan kan, kan maunya transparan kita gitu. Soal pemimpin, tokoh, bicara apa yang dia rasakan, yang dia pikirkan, bahkan yang dia lakukan. Ya dalam derajat tertentu kami kira silakan saja. Tapi yang perlu kita lihat jika ini menjadi sebuah berdiskusi ya. Apakah ada niatan untuk kejahatan, penyerangan, penghinaan. Ya menseranya kita lihat lah. Kalau kita berbicara burisma contoh. Mungkin di ruangan ini salah satu orang yang bisa melebih burisma untuk bekerja untuk publik lebih banyak dan untuk defable mungkin gak ada gitu loh. Karena dia udah bekerja untuk itu dari lama. Kita lihat niatnya seorang menteri sosial. Apakah punya niat untuk menyakiti. Karena kan dia berbicara tentang keyakinannya soal mensyukuri. Apa yang Tuhan dan Allah berikan. Jadi kami kira kita perlu lihat niatnya itu apa. Kalau tidak ada niat jahat ya gak apa-apa. Kecuali, kecuali udah masuk ke sana personal. Ini kan udah susah kita. Mungkin seperti ini yang sedang dilihat oleh masyarakat di tayangan berikut ini. Sedang marah-marah pada saat rapat menyerang juga sisi personal. Ini yang kemudian kemarin menjadi pro dan juga kontra, Bang Faldo. Iya, jadi kalau seandainya udah masuk ke personal ini kan bisa melembet kemana-mana, Mbak. Jadi memang kalau gak suka secara personal sama burisma. Ya, ya menurut saya ngaku aja gitu. Karena kan burisma, Pak Ahok, dan hari ini kita melihat Pak Dudung. Ini kan terkenal orang yang sangat spontan ya. Sangat spontan, instinktif gitu. Dia kelihatan zzzz gitu loh. Orangnya kan memang begitu. Tapi kenapa di sirkel terdekatnya tidak ada yang mengingatkan? Iya, lagi-lagi kan apabila kita berbicara soal salah gitu ya. Salah, mungkin bisa aja salah. Tapi bisa jadi juga gak apa-apa kan? Iya gak sih? Jadi, lagi-lagi kalau kita lihat ya niatnya apa gitu. Apakah dia berniat untuk, mohon maaf ya. Ya, pengetahuan burisma mungkin soal apa yang dipahami oleh orang-orang yang humanis, defabilitas, disable, isunya lagi rice gitu. Mungkin ya bisa jadi gak juga sama gitu. Kita pakai alat ukur yang tidak sama. Jadi, kalau menurut kami, ya kalau bicara soal Pak Ahok, ya Pak Ahok tuh komisaris yang mengontrol. Iya kan? Dan bentuk pengontrolannya begitu. Ya komisaris ngeliat ada begini-begini, itu kan kerja komisaris. Iya kan? Komisaris mengontrol jalannya perusahaan. Jadi ya, kalau seandainya ada yang marah, ya kami kira wajar dan terganggu. Dan Pak Erik juga udah ngasih statement, mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Nah, Pak General Dudung mungkin nih. Kami kira sih, kita bukan di posisi memberi tafsiran teologis untuk keyakinan seseorang ya. Jadi, tafsiran teologis ini macam-macam. Dan negara tugasnya adalah menjamin keadilan. Dan, sekali lagi saya tegaskan, tugas negara adalah menjamin keadilan tercipta. Itu tugas kita. Jadi, kalau untuk memberikan tafsiran teologis soal Tuhan bukan orang Arab, ya memang enggak gitu. Terus juga tentang agama dan sebagainya. Ya, jadikan itu urusan kita sama kita, sesama ini, sesama civil society, masyarakat. Tapi, kalau enggak demen, negara juga menyiapkan mekanismenya nih. Iya kan? Ya, bisa ke aparat terkait. Tapi, kalau minta, tolong dong dicopot, ya kan TNI juga punya mekanisme. Kita kan bernegara loh ini ya. Kecuali kita enggak bernegara. Semuanya kan ada mekanismenya dalam negara. Jadi, kami kira, terakhir ya, komentar terhadap Pak Doktor Hensat. Mantep, analisis lokasi syuting boleh semuanya ya. Itu kan bisa di mana aja bang. Tapi, anyway, menurut aku sih, menurut saya sih ini merupakan sesuatu yang lagi-lagi kita lihat. Memang komunikasi itu paling gampang dilihat. Kita pengennya transparan. Untuk Burisma, kita cek aja niatnya. Pak Ahok juga dikomisaris mengontrol. Untuk Pak Dudung, negara tidak di posisi untuk menasukkan teologi seseorang. Tapi, menjamin adanya keadilan untuk semua masyarakat Indonesia. Saya ini harus komentar, kalau berkaitan dengan agama. Karena pernyataan Jenderal Dudung juga ada sangkut pautnya. Dengan, kalau kita gambarkan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. Itu kan kalimat yang di luar tau ya. Baik, sebelum masuk itu, ketika seorang sudah menjadi seorang pejabat publik, maka melekat kepadanya tiga hal. Yang pertama, manajemen data, manajemen birokrasi, dan manajemen komunikasi. Masalah komunikasi ini bukan hal yang sepele. Apalagi di era sekarang masyarakat mungkin sedang sulit, terdapat pandemi, dan sebagainya. Ketika ada omongan-omongan yang sedikit meleset, yang menyinggung rasa sensitivitas publik, itu akan cepat booming. Apalagi tadi kata Prof. Henry, 170 netizen akan siap menyorot. Nah, spesial untuk pernyataan Pak Jenderal ya. Tadi Mas Paldo sudah sedikit menyinggung Tuhan itu bukan orang Arab. Yang pertama dari kata, meng-analogikan Tuhan dengan orang saja sudah salah gitu. Lalu harus membawa kata-kata Arab. Ini kan sudah sungguh gak elok buat persatuan. Kesannya itu, Arab menjadi diskriminatif gitu. Harusnya kan dengan bahasa yang lebih sederhana saja. Berdoa bisa dengan bahasa apa saja. Ya, karena Tuhan kita maha mengerti kan cukup. Tidak perlu dengan melabeli Tuhan itu bukan orang Arab. Lalu statement yang kedua, jangan memperdalam, jangan terlalu dalam mempercayai agama begitu ya. Walaupun diklarifikasi katanya tanpa guru. Tapi kan sebelumnya memang gak ada kata-kata itu ya. Itu kan membuat publik menjadi terpancing untuk mengomentari. Karena ini isu yang sangat sensitif, dikeluarkan oleh seorang kasat yang memang topoksinya bukan itu, yang bukan bidangnya juga. Jadi banyak kali yang offset kalau kata netizen gitu ya. Ini yang harus dikurangi oleh para pejabat publik, jangan sampai banyak statementnya yang menyinggung perasaan publik. Walaupun memang kita gak bisa mencegah orang untuk berasa. Untuk berpandang, berapa-apa ini ya. Gak bisa ya. Tapi minimal dikurangilah. Apalagi di arah yang seperti ini. Atau kalau misalnya kita bertabayun, kan ini mungkin Jenderal Dudung ingin mencitrakan diri sebagai sisi yang toleran. Begitu misalnya. Ya, kita gak tahu apa perasaan beliau ya. Tapi kalau memang mau toleran, justru menurut saya jangan pakai bahasa Arab itu. Ya, jangan pakai kata-kata Arab itu. Kesannya menjadi ada sedikit narasi kebencian terhadap orang Arab. Ustaz Hilmi, dampaknya apa yang paling fatal kepada umat? Sesaat lagi dijawab Ustaz Hilmi. Kita harus judul hanya di catatan demokrasi, Pemirsa. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Tadi ada pertanyaan dari Andro untuk Ustaz Hilmi. Ustaz Hilmi mengenai dampak fatal apa yang dirasakan umat? Kalau memang pembicaraannya tidak sesuai dengan kompetensi yang ia saat ini jabat seperti itu. Iya. Ketika bicara masalah yang sangat sensitif, masalah agama, Ustaz Hilmi, ini pasti berdampak yang cukup luar biasa. Apalagi sekarang kan aparat kita sedang disibukkan nih. Terima kasih, ini masalah-masalah di Papua gitu ya. Ketika itu belum terselesaikan, lalu beliau nyasar kemana-mana, apalagi sampai menyinggung perasaan umat. Ini menurut saya akan mengurangi simpati publik. Karena kan beliau harusnya kan ketika menjabat sebagai kaset yang baru, harus memulai public trust gitu ya. Selain dia bekerja, juga menunjukkan bagaimana komunikasi yang positif kepada publik. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada beliau. Jadi, mohon kalau dari saya pribadi kepada Pak Jenderal, agak mengurangi lah komentar-komentar, terutama yang menjurus ke masalah agama dan yang bukan bidangnya. Jangan sampai salah, dan akhirnya menjadi persatuan publik yang negatif. Dan nggak menjadi simpati, karena sebelumnya kan sudah ada masalah yang baliho dan sebagainya. Ini malah membuat publik, malah menjadi makin kurang percaya kepada beliau. Jadi tolong dikurangi saja untuk setmen seperti ini. Kalau kita jenderalisasikan misalnya, oh silahkan, kalau menurut saya sih, begini, Pak Ustadz punya keyakinan, Pak Jenderal Dudung juga punya keyakinan juga, terkait apa yang dia sampaikan. Kami kira mungkin perlu ya, untuk kita sama-sama saling dialog, karena ini masalah teologis ya, tabayun dalam derajat tertentu, tapi kami kira kalau tidak bisa, ada yang merasa kena gitu ya, dan merasa tersinggung, ya ada ranah hukum untuk menyelesaikannya gitu. Jadi yang paling penting sebagai pejabat publik, kami kira jenderal Dudung punya hak juga untuk punya keyakinan Ustadz. Tapi yang paling penting adalah, ya Pak Ustadz punya ilmu, Bang Hensad punya ilmu, Prof. Henry punya ilmu di sini, tentang apa yang kita yakini, nah tapi yang harus dilindungi negara adalah keyakinan itu. Nah jadinya kalau seandainya ada indikasi diskriminasi, barulah itu masuk ke penyidikan gitu loh, dan kalau semuanya di skema pejabat publik kan ada mekanismenya. Nah jadi kami kira tugas negara ya tidak di posisi, tidak menciptakan kadilang gitu. Orang boleh berkeyakinan, beda cara kita melihat sesuatu, Pak Dudung boleh, Ustadz boleh, Prof. Henry boleh, Bang Henry juga boleh gitu. Kalau Anda pribadi melihat ada yang salah tidak dari pernyataan jenderal Dudung? Kalau saya sih merasa bahwa kita ini dalam bernegara ya, tetap saja pada akhirnya semua orang kan bebas. Pasal 29 bebas untuk memeluk agama keinginan tertentu, dan bebas juga untuk menyampaikan sesuatu, tapi negara harus melindungi. Kalau ada yang tersinggung, ada mekanismenya. Masalahnya kan beliau itu kan, boleh ya? Ya, beliau kan diranah publik sebagai seorang pejabat, itu masalahnya kalau saya, Bang Faldo, oh Bang Faldo juga pejabat ya, saya, Tidak boleh menghakimi, Bang Hensat ngomong, ya itu mungkin bebas-bebas saja, tapi ketika sudah melekat jabatan publik, itu enggak bisa seenaknya, ada rem-rem rambu-rambu yang harus ditaati, apalagi beliau kan seorang kasat. Bang Hensat. Ini menariknya justru, mendengarkan penjelasan Bang Faldo Maldini. Pejabat kita. Ini kalau di ruangan ini kan, selain Bang Andro, yang lama saya kenal ini, Bang Faldo ini. Memang ada perbedaan yang sangat signifikan, di dalam gaya komunikasi, dan konten komunikasinya. Soalnya ada perbedaan apa? Perasaan dari dulu begini. Enggak, enggak. Negara tidak boleh menghakimi. Nah, berkali-kali lihat contekan ke bawah, beda dengan pada saatnya bicara langsung gitu. Jadi, misalnya bicara tentang tabayun, tapi kemudian bicara juga masuk ranah hukum. Ini kan dua hal yang berbeda. Enggak, maksudnya tabayun aja, enggak usah ngomong. Nanti lain kali ya, coba kita singkirin itu tabnya, dan biarkan dia bicara apa adanya, itu akan menarik. Ya, yuk. Karena tumen-tumenan misalnya kayak... Ayo, silahkan. By data, Bang. Enggak, enggak, gini, 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 gini. Maksudnya udah tenang aja, Do. Tiba-tiba kita bicara gaya komunikasi, kemudian Bang Valdo bilang, ya kalau enggak suka sama Ahok dan Risma, ya ngomong aja. Nah, ini kan gaya pemerintah nih. Jangan semua masukan kritis, kemudian dibawa kerana like and dislike gitu. Ini tumben, makanya Valdo, ini ada apa sih sebetulnya cartan yang dia tulis di? Emang dulu gimana? Dulu gimana? Dulu sih kasih kasih-kasih aja, terima namanya masukan kritis, yaudah gitu. Tapi tiba-tiba... Kan enggak ada dilarang, kritiknya enggak ada masalah. Iya, enggak. Tapi kan... Ini gue susah nih. Anda kan kemudian masuk ke dalam ranah, tiba-tiba, ya kalau enggak suka ya ngomong aja. Ya enggak gitu juga. Enggak gitu. Mau enggak tahu ada mekanismenya. Ini yang tadi, yang Ahok sama Risma. Kalau yang Dudung, kan beda lagi ceritanya. Tabayun sama... Ya bedanya di mana? Enggak maksud saya. Gaya bicara Anda ini, Bang Valdo, antara menjelaskan, misalnya tentang gaya komunikasi, terus kemudian masuk ke like and dislike, itu bukan gaya Anda banget gitu. Tadi udah mengomentari lokasi syuting, sekarang setelah komunikasi orang. Karena harus adaptif, Bang. Dengan posisi sekarang, Bang. Setelah itu saya bilang, itu saya luar biasa. Saya menghargai Valdo banget gitu. Makanya, pembicaraan off air itu kadang-kadang memang lebih menyenangkan. Nah, saya menarik juga tadi apa yang disampaikan, Ustadz Hilmi, bahwa pada saat, saya belum pernah jadi pejabat gitu. Pada saat Anda menjabat, memang itu akan berpengaruh sih. Mungkin pada saat, Pak General Dudung, bukan sebagai kasat, dan bicara seperti itu, ya walaupun saya yakin, kalau dia gak kasat, gak diundang sama Deddy gitu ya. Tapi pada saat dia bicara seperti itu, ya pasti beliau juga, sudah memaklumi, bahwa akan ada pro kontra. Walaupun kan setelah itu, dijelaskan oleh TNI AD, terutama hal yang, terkait dengan, belajar agama, jangan terlalu dalam, bila tidak didampingi kan gitu-gitu. Nah, justru yang menarik, dalam gaya komunikasi, para pejabat ini memang betul gitu. Ada yang tidak jenuin, ada yang jenuin, ada yang spontan, ada yang tidak spontan, tapi intinya memang, dia akan dipantau. Makanya tadi saya katakan, saya nanya juga tuh, itu gimana ceritanya, ada gundukan pasir di situ, terus kemudian Burisma datang, kan kita gak pernah tahu tuh. Itu kita gak tahu tuh, makanya betul tadi Prof, kita jangan dipotong-potong, tapi juga, sampai hari ini, ya sampai hari ini, Kementerian Sosial juga gak pernah menjelaskan, eh kejadian aslinya itu, begini loh, Ibu Burisma lagi begini, terus tiba-tiba gundukan pasirnya begini, terus begini-begini, itu gak pernah dijelaskan juga Prof, gitu, kira-kira. Sebenarnya kalau, orang Surabaya, akan tahu persis bagaimana, gaya, cara kepemimpinan, dan komunikasinya Bu Risma. Jadi ini bukan settingan? Bu Risma memang seperti itu, dari dulu, dia memang emosinya juga, kadang-kadang memang, dia tampakkan, sebagai seorang ibu, begitu ya, tapi itu bagian dari kejujuran dia, dia tidak dibuat-buat, memang kalau marah-marah beneran, nangis-nangis beneran, ngejar WTS, kejar betul, itu di Surabaya seperti itu, sambil lari-lari begitu, dia bukan orang yang tipe bosi, yang ingin, hanya suruhan orang, tapi dia betul-betul, masuk dan menjadi bagian dari, sistem itu, jadi misalnya dia, misalnya banjir ya, di Surabaya ada banjir, ada kemacetan, betul-betul turun, ikut apa ini, mengatur lau lintas, di mobilnya ada, ada apa, ada cangkul, dan sebagainya, itu kan menunjukkan, bahwa dia bukan bos, dia memposisikan, bukan sebagai bos, nah dalam konteks seperti ini, kalau kita tahu konteksnya, akan lebih paham, dan bisa memahami, tanpa harus sensitif, persoalan kita ini, kan sensitif lebih dulu, sehingga lalu lihat, teks yang dipotong, sensitif kita, termasuk terhadap, jenderal Dugin pun, reaktif dan sensitif, padahal di era demokrasi itu, justru kita, jangan terlalu sensitif, jangan baper, dalam konteks demokrasi, pada siapapun, itu dalam konteks demokrasi, jadi kayak tipsnya, jangan baper, tipsnya jangan, kita tahan dulu ya Ustadz, kita tahan dulu, jangan baper, jangan baper, kita tahan sejenak, kita akan mengajak pemirsa, untuk menuju ke Lumajang, Jawa Timur, untuk mengetahui update terbaru, mengenai erupsi Gunung Semeru, bagaimana saat ini, kondisi pengungsian di sana, anda rekan kami, Henti Kartika, silahkan Henti dengan laporannya, ya selamat malam, Andro dan Maria, saat ini saya sedang berada, di posko pengungsian, di kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, posko pengungsian ini, berbentuk aula, yang kurang lebih bisa menampung, sekitar 150 orang, atau 150 pengungsi, yang saat ini, mereka berasal dari, berbagai kampung, gitu ya, dalam satu desa, yaitu Semeru Wuluh, ada yang berasal dari, kampung Renteng, kemudian ada yang berasal dari, kampung Kebondeli, dan kampung-kampung, di sekitar desa Semeru Wuluh, suasana saat ini, di tempat kami mengabarkan, hujan cukup deras, mulai pukul tujuh, tadi, dan suasananya, lebih dingin, dibandingkan dengan, malam-malam biasanya, bantuan-bantuan, sudah mengalir, dari berbagai elemen, dari berbagai pihak, kalau tadi, sekitar pukul tujuh, ada bantuan, dari pihak kepolisian, Kepulau Jawa Timur, yang memberikan, tempat tidur, atau alas tidur, memang, yang dibutuhkan, oleh para pengungsi, saat ini, adalah tempat tidur, karena, agar mereka, bisa lebih nyaman, dan tenang, untuk tidur, saya akan mengajak Anda, berbincang, bersama dengan, salah satu pengungsi, di sini, selamat malam, Bu Semani, selamat malam, Bu Semani, lagi menidurkan, bayinya Bu, iya, ini gak bisa tidur, Pak, rewel, nangis terus, sudah mendapat, alas tempat tidur ya, tadi ya, sudah, gimana Bu, kabarnya hari ini, keadanya Bu, ya, Alhamdulillah, selamat baik, tapi ini ada hujan, Mbak, katanya ada, banjir susulan lagi, dapat informasi, dari siapa Bu, dari teman-teman, di atas, ini anak-anak, sehat Bu, bayi, kemudian, anak-anak yang lain, Alhamdulillah, sehat, tapi ini Mbak, gak bisa tidur, semua ini, kenapa Bu, gak bisa tidur Bu, ya, bagaimana lagi Mbak, gak nyaman, kurang apa misalnya, bantuannya, ya, gak nyaman Mbak, pikiran di sana, apa Bu, yang dipikirkan sama Bu Semani, Bu, terutama membutuhkan bantuan apa, sekarang ini memikirkan apa Bu? Saya yang dipikirkan Mbak, ya, tempat tinggal, bisa berteduh, begitu Mbak, selain tempat tinggal? Ya, kalau ada tempat tinggal, ya, pekerjaan. Ibu, sehari-hari kerjanya sebagai apa Bu? Saya sehari-hari Mbak, sebelum terdampar, cari pasir, bantu suami. Sekarang, lahan-lahan untuk pasirnya sudah ini ya? Sudah hancur Mbak, gak bisa kerja, gak bisa cari lepang. Bu Semani rumahnya, hancur Bu, atau bagaimana? Kedanya? Ya, hancur lepur Mbak, sudah gak bisa dipakai lagi, gak layak lagi Mbak. Punya ternak Bu? Punya, apa Bu sebutkan Bu? Sapi, dua, kambing, sepuluh. Keadaannya Bu? Gak, keadaannya mengenaskan Mbak. Mati semua. Bu Semani sudah makan Bu malam ini Bu? Sudah Mbak. Di sini sama siapa saja Bu? Sama keluarga, sama anak, ini keluarga, semua ini Mbak. Kira-kira kebersihan posko pengungsian seperti apa Bu? Bisa diceritakan Bu? Ya, baik ya, begini Mbak, namanya di pengungsian. Biasanya tidur jam berapa Bu? Saya ya, tadi malam, tidur jam 11, tidak belum tentu Mbak. Gak bisa tidur. Terima kasih Bu Semani. Ya, informasinya sehat-sehat ya Bu, ya. Dan itu tadi salah satu warga yang sempat berbincang bersama saya. Dan saya akan membambarkan kepada Anda, inilah suasana posko pengungsian di Kecamatan Candipuro. Kira-kira sedikitnya ada lebih dari 50 orang yang mengungsi di sini. Kemudian ada tiga kamar mandi yang diperlukan saat ini adalah petugas kebersihan. Barangkali pemerintah Kabupaten Lumajang bisa mengirimkan petugas kebersihan untuk membersihkan aula ini kalau di hari pertama di pengungsian ini keadaannya masih bersih. Tetapi kemudian hari kedua, hari ketiga penting sekali untuk menjaga kebersihan karena para pengungsi yang ada di sini, kalau tadi kami konfirmasi bersama petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, itu banyak yang mengeluh pusing selain pusing juga mengeluh gatel-gatel karena mungkin ada alergi debu gitu ya karena hidup bersama di sini kemudian pusing karena tidak bisa tidak bisa istirahat dengan tenang. Demikian Andro dan Maria kabar yang dapat kami sampaikan langsung dari posko pengungsian di Kecamatan Candipuro. Saya kembali ke Anda di Jakarta. Terima kasih Henti Kartika tadi menjelaskan cara linci bagaimana kondisi di Aula Candipuro. Lokasi pengungsian saat ini ternyata kebersihan harus menjadi fokus utama. Catatan Demokrasi yang kembali untuk Anda sesaat lagi Pemirsa. Saat ini catatan Demokrasi sudah kehadiran Kiaji Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Kami persilahkan kepada narasumber untuk dapat bertanya. Silahkan, monggo. Mas Falu, ingin? Boleh, silahkan. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Kami ingin bertanya apa sih hukumnya jika kita itu salah berijtihad. Karena kan bicara kepemimpinan, bicara keputusan, itu kan model dari istihad semua. Iya. jika seorang yang memang mumpuni untuk melakukan istihad, kemudian melakukan istihad, benar, dia dua pahala. Tapi jika orang yang kredibel tadi melakukan istihad, tapi salah, dia dapat satu pahala. Jadi tetap dapat pahala, Ustaz? Tetap dapat pahala. Dibanding tidak ngapa-ngapain? Iya. Selama dia memang menuhi syarat, tapi kalau orang awam tidak boleh istihad, benar pun sudah dosa. Silahkan, selanjutnya. Oh, saya tanya, Ustaz. Bagaimana cara terbaik memberikan masukan kepada umaro kita atau pemimpin kita? Bagaimana cara terbaik supaya dia mendengarkan dan tidak tersinggung? Pemimpin yang paling jahat di dunia itu Fir'aun. Semua orang tahu. Dan ketika seorang pemimpin seberang Fir'aun, berarti dia sudah berada di tingkatan paling rendah di tengah kehidupan umatnya. Tetapi ketika Musa diberangkatkan ketemu Fir'aun, Fatihau fa'kula lahu qawlan layinan la'allahu jatadzikkaru awu yakshya. Kamu Musa, tugasmu adalah melakukan reformasi, datangi Fir'aun dan bicara dengan lemah-lembut. Siapa tahu dengan lemah-lembut itu dia akan sadar dan takut dengan dampak perbuatan buruknya. Datangi dengan baik. Bagaimana Islam memandang jika ada pejabat yang suka melakukan pencitraan publik? Maaf? Pencitraan? Islam memandang bagaimana kalau ada pejabat yang suka melakukan pencitraan di publik? Saya ingin mulai dari mengingat kita semua bahwa manusia itu makhluk terakhir yang menciptakan Allah. Alam sudah selesai sebelum manusia dibuat. Ketika sudah selesai, semua makhluk sudah selesai termasuk Jibril. Jibril itu tugasnya hanya menjadi kurir pengirim surat dari Tuhan untuk manusia. Walaikat Mikael juga itu hanya menjadi COD yang mengirimkan rezeki untuk manusia. Termasuk Mungkarnakir itu hanya panitia apa namanya audisi dalam kubur itu. Jadi begitu hebatnya manusia sehingga manusia itu dimuliakan oleh Allah SWT. Tetapi alam yang selama ini menjadi pelayan manusia kadang-kadang menjadi berubah ketika manusia sendiri melakukan perubahan perlakunya. Maka saya tadi ingin-ingin bicara ini sebetulnya. Kenapa gunung meletus? Gunung itu ilmuwan. Gunung itu ulama. Ilmuwan. Panjirangan itu gunung-gunung yang besar. Di gunung itulah hingga burung-burung, unggas, binatang melata, binatang buas, semua berharap kehidupan di gunung. Orang awam bertanya pada orang pintar. Tapi ketika gunung meletus apa yang terjadi? Hancur kehidupan ini. Artinya apa? Siapa yang tidak tahu? Dua-tiga tahun terakhir ini siapa yang tidak meletus mulutnya para ulama dan ilmuwan? Meletus semua mereka. Apa ada manusia negeri ini? Tidak ada manusia hari ini. Yang ada kampret, cebong, kadal gurun, sudah tidak ada manusia. Dan semua itu dilakukan untuk apa? untuk mengatakan aku lebih baik daripada dia. Mohon maaf. Tunjuk satu orang agung TDPR yang sekarang mikir rakyatnya. Tidak ada. Partai manapun hari ini yang mereka sibukkan adalah bagaimana menaikkan citra diri sendiri dengan segala cara dan yang kedua menjatuhkan lawan politiknya. Kapan rakyat dipikirkan? Dan hari ini gunung yang meletus di Jawa Timur bukan? Korbannya banyak. Taukah kita? Ada sebuah ormas besar di Jawa Timur di negeri ini. Dan hari ini banyak yang sedang meletus ulama-nya. Alam menerjemahkan kita semua. Apa itu pencitraan? Pencitraan itu adalah amal ria. Kebaikan yang dilakukan dengan ria. Dia sia-sia. Tidak ada pahalanya dia. Dan ketika orang melakukan hanya untuk pencitraan dirinya, maka dia tidak ada perhatian pada yang sebenarnya. Dia tidak akan ditorong oleh Allah SWT. Dan dia pasti akan menemukan kegagalan. Saya berharap tidak ada lagi orang ria hari ini. Anggota DPR jangan berpikir tentang kelompokmu. Ria pamer ingin baik sendiri karena pemilu yang akan datang ingin dipilih kembali. Sempatkan hari ini kalian berhenti untuk saling cacimaki dan ria arahkan ke rakyatmu. Rakyat butuh bantuan hari ini. Nah, jadi alam sudah menerjemahkan peridakuan kita semuanya. Saya ulangi lagi. Mulut siapa yang hari ini tidak meletus sejak tiga tahun yang lalu? Yang tidak meluat lahar panas? Sudah disuruh nutup mulut karena apa? Tuhan tahu yang keluar dari mulutmu itu virus yang hanya akan merusak kehidupan. Saya tidak menyebut siapa-siapa. Tapi ulama mana, kiai mana, usad mana, habib mana, guru mana yang tidak meluat virus mulutnya? Dan ulama mana, guru mana, kiai mana, habib mana yang hari ini tidak meletus melakukan lahar panas menciptakan kehancuran di tengah kehidupan. Jadi saya ingin panjang dengan semua hari ini, stop perbedaannya, dan kita rame-rame ajak semua yang ada wakil rakyat dan pimpinannya untuk ayo kita mikir rakyat hari ini. Supaya gunung berhenti meletusnya. Kalau sudah meletuskan rugi semuanya, alam hancur rakyat, hancur korbannya banyak. Saya kira itu. Kalau ada orang mengatakan bahwa kita ini ribut karena terlalu banyak orang yang selalu mendahulukan suudan. Berpikiran buruk kepada orang lain maupun juga berpikiran buruk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah SWT. Seharusnya kita malah khusnuzan. Dan khusnuzan maupun suudan itu konon katanya adalah doa. Seperti itu Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Saya sering menyampaikan bahwa di Al-Quran ada satu surat yang namanya surat Al-Hujurat yang berarti kamar-kamar. Surat itu terdiri dari sekian ayat banyak. Kenapa disebut kamar-kamar dan dimulai dengan hai orang yang beriman. Itu seakan Tuhan mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman sepeninggal Muhammad nanti kamu akan jadi berkamar-kamar. Tapi sadari itu satu rumah. Apapun ormasmu, apapun partai-mu, apapun aliranmu, itu kamu hanya beda kamar. Madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali hanya kamar. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasdia itu hanya kamar. Jangan kamu ganggu kamar saudaramu karena dia kalau dibakar maka akan sampai juga di kamarmu. Anak-anak bangsa itu kamar-kamar semua. Sunda, Jawa, Aceh, Padang, Batak, Bugis, Mandora itu kamar semuanya. Tapi rumah kita adalah Indonesia. Tapi anehnya di surat itu, di surat Al-Hujurat tadi ada ayat Ya Ayuhaladzina Amanu Jitani Burukasih Ramnadzon He orang yang nyawaliman jauhkan buruk sangka. Karena apa? Umumnya orang yang tidak sadar bahwa ini adalah kamar, kalau beda kamar pasti buruk sangka. Beda ormas buruk sangka. Beda partai buruk sangka. Pasti, apapun yang dikatakan seseorang yang jika beda partainya pasti akan ditanggapi dengan tanggapan negatif. Bicara baik, bicara buruk sama saja. Bahkan tidak bicara pun Tadi Profesor bilang tidak bicara pun sudah ditikapi dengan buruk. Nah, wajibnya apa? Husnudhan Makanya dalam ilmu tajud ada Tib thummasil rafan Tafus zif dan ya'am Da' su'adhan nin zir syarifan il karam Tib Dirimu berbuat baik harumkan dirimu. Thummasil rafan Saling anjang sana dengan kasih sayang bukan cuma kalau ada kepentingan Tafus kamu pasti beruntung. Da' su'adhan nin Hindari buruk sangka zur syarifan sering-sering berkunjung kepada orang mulia yang memang baik. Itu saya kira kalau ini kita lakukan saya sangat bermimpi bahwa hanya dengan semua mungkin lewat catatan demokrasi yang luar biasa ini satu saat bisa menghadirkan para penuh sepuh para pejuang yang sudah sepuh-sepuh itu mereka mungkin kita melihat wajahnya saja mungkin sudah sadar ada yang hilang di bangsa ini begitu kita mendengar tutur-tutur kata mereka insya Allah anak-anak bangsa akan mendengar tapi kapan dan siapa yang akan melakukannya jadi ayo para pemimpin ayo ilmuwan kamu adalah gunung-gunung besar jangan jangan lagi berbicara yang tidak enak jangan lagi saling menyerang satu dengan yang lain sebab nanti alam akan menerjemahkan perbuatanmu gunung akan meletus jika itu juga belum sadar mungkin besok ada yang lainnya terima kasih terima kasih banyak Kiai Haji Syarif Rahmat sudah hadir di catatan demokrasi Bang Faldo Maldini kemudian Prof. Henry Subiakta terima kasih terima kasih juga Ustaz Hilmi dan juga Bang Henry Satria tadi juga sudah bergabung sama kami ada Pak Yusuf Kala pemirsa kita berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan saya Maria Sedar dan saya Andromeda Mercury selamat malam terima kasih sampai jumpa